Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat risalah di Marapun anda berada apa kabar di kesempatan ini Tentunya mudah-mudahan kita sempurna dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik kembali program Bincang Sehat Hadir kembali dan tentunya mudah-mudahan Insya Allah kita akan membahas Mengenai hal Dan tentunya Mudah-mudahan juga kita tercerahkan Dari apa yang kita bahas Nah insya Allah bersama Dr. Rafqi Yanwar Yang sudah terhubung kita sahabat Terlebih dahulu beliau Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan Masya Allah Salam TV Iya apa kabar Apa kabar dok Alhamdulillah baik Ini lagi di luar nih Ijin ya Masya Allah Masya Allah Siap-siap Siap dok Insya Allah Aman Insya Allah Nah baik sahabat semua Di kesempatan ini Dan kami ucapkan juga terima kasih Kepada Klinik Nuri Shifa Yang ada di Jalan Tuasan Ya di Kecamatan Tembung Medan Yang telah men-support Program Bincang Sehat ini Dan insya Allah kita akan Membahas di kesempatan ini Mengenai Atau tema kita Yaitu adalah Kenali Program Prolanis Bagi peserta BPJS Kesehatan Nah tentunya kita akan Membahas apa itu Prolanis Kemudian Siapakah Pesertanya Dan kemudian Bagaimana mekanismenya Dan kemudian Penyakit apa saja Yang masuk dalam Kategori Program ini Dan kemudian Bagaimana langkah Pelaksanaannya Tentunya kita akan Bahas Bersama dokter Di kesempatan ini Dan tentunya Bagi Anda nanti Yang ingin bertanya Silahkan di 06179 44282 Baik dok Pembahasan kita Mengenai Kenali program Prolanis Bagi Peserta BPJS Kesehatan Nah mungkin Para pemirsa Yang ada di Rumah Perlu tahu Mengenai Program ini Nah kira-kira dok Tentunya kita Dari pengenalan Dok ya Dari pengenalan Apa itu Prolanis Dan langsung saja Kita akan Serahkan kepada Dokter Rafki Yanwar Baik silahkan dok Ya terima kasih Teman-teman Selam TV Selam TV Bersihkan Bincang sehat kita Jadi Karena kesempatan Kali ini Saya akan Mencoba Mengangkat Satu topik Yang sebenarnya Kalau tidak Sulit Diterjemahkan Pas Matur Kalau BPJS Kesehatan Pasti Sudah Jadi Siapa yang Tidak punya BPJS Kesehatan Sekarang Saya rasa Semua wajib Punya Baik itu Pekerja yang Menderima Upah Atau Pekerja yang Tidak Menderima Upah Atau Masyarakat Kecil Atau Yang kurang Mampu Sekalipun Mereka punya JKT Dan itu Sama Kartu BPJS Kesehatan Sama Jadi Dalam BPJS Kesehatan itu Ternyata ada Sebuah program Yang sangat Baik Sangat Bagus Yang namanya Perolanis Apa itu Perolanis? Perolanis ini Sebenarnya Kebanjangan Dari program Pelayanan Penyakit Kronis Bapak ini Jadi Suatu sistem Pelayanan Kesehatan Yang pendekatannya itu Melibatkan Tiga hal Tiga aspek Yaitu Peserta BPJS Kesehatan Kemudian Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Dalam arti Klinik Kesmas Dan Rumah Sakit Serta BPJS Kesehatan itu Sendiri Untuk Memelihara Kesehatan Bagi Pasien BPJS Kesehatan Yang menderita Penyakit Kronis Sampai Situ Dulu Kenapa? Karena Dengan Program Ini Diharapkan Biaya Pelayanan Kesehatan Jadi Efektif Dan Efisien Serta Pencapaian Kualitas Hidup Pasien Itu Menjadi Optimal Berarti Bisa Dikategorikan Ini Termasuk Program Khusus Dari BPJS Itu Sendiri Karena Memang Pasien Ini Mempunyai Penyakit Kronis Jadi Dalam Perolans Itu Tidak Terlalu Banyak Difokus Jadi Siapa Aja Yang Masuk Kedalam Program Perolans Itu Itu Adalah Pasien Pasien Atau Peserta BPJS Kesehatan Ingat ya Bapak Ibu ya Peserta BPJS Kesehatan Bukan Peserta Yang tidak Punya BPJS Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Yang menyandang Penyakit Kronis Yaitu Diabetes Melitus Di Dua Dan Hipertensi Pokoknya Di situ Kemudian Kita kan Juga Bertanya Kenapa Mesti DM Dan Hipertensi Kenapa Yang Dua Ini Gak Ada Penyakit Penyakit Lainnya Dari BPJS Kesehatan Mungkin Punya Alasan Khusus Tersendiri Tapi Saya Coba Membawakan Ini Dari Beberapa Hasil Laporan Di Website Kita Kemeng Kemen Kemen KSP2 BTR BN Diabetes Federation Ternyata 2018 Sudah Ada Pasien Penderita Kencing Manis Sama Aja Kencing Manis Diabetes Itu Sama Penyakit Yang Mematikan Ketiga Di Indonesia Setelah Stroke Dan Jantung Sekitar 10 Juta Orang Konsultan Edokrin Yang Mengatakan Dokter Sulusi Itu Bilang Nanti 10 Tahun Lagi Ini Akan Meningkat Nih Bapak Ibu Kalau Kita Enggak Melakukan Penanganan Yang Baik Kepada Rakyat Indonesia Dan Ternyata Di Data Di International Diabetes Federation Tahun 2021 Sudah Meningkat 2 kali lipat 19 Kepala 47 Juta Nah Enggak Perlu 10 Tahun Untuk Mendapatkan Pasien 10 Juta Lagi Itu Jumlahnya Sangat Banyak Terus Kenapa Dengan Diabetes 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 Sebenarnya Penyak Utama Keputaan Gagal Gijak Serangan Jantung Tekanan Darah Tinggi Sampai Amputasi Tubuh Bagian Bawah Bayangkan Berapa Banyak Komplikasi Yang bisa Dianji Dibatkan 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 Kalau Tidak Ditangani Dengan Baik Terus Ada Lagi Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 Pada Penderita Hipertensi Sudah terhitung Sebajak 63 Juta Lebih Yang Mana 63 Juta Orang Ini Akan Berpotensi Mengalami Kerusakan Pada Otak Mata Jantikan Ginjal Jadi Komplikasinya Sangat Mengkhawatirkan Sekali Mungkin Sampai Disini Bisa Dipahami Dulu Ya Baik Mengapa Fokus Kesakit Ini Diangkat Dalam Program Baik Masya Allah Menarik Juga Tentang Kenapa Yang dipilih Penyakit Diabetes Melitus Dan juga Mungkin Ini Bisa Jadi Bahan Untuk Kita Bahas Di program Bincang Sehat Mengenai Diabetes Ini Dok Karena Memang Tadi Dalam Riset Juga Angkanya Semakin Meningkat Gitu Dok Iya Benar Benar sekali Karena Kalau tidak Dilakukan Penanganan Yang Baik Maka Kita Akan Bersiap Siap Menambah Kasus Diabetes Semakin Hari Semakin Meningkat Di Indonesia Dan Bayangkan Berapa Banyak Mungkin Saja Ada Saudara Tapi Kita Yang Menderita Kedua Penyakit Ini Tidak Tau Gitu Ada Program Ini Pada BPJS Kesehatan Kesehatan Halo Dok Iya Halo Nah Tentunya Dok Dua Penyakit Ini Diabetes Dan Juga Hipertensi Dan Hipertensi Sendiri Apakah Ini Karena Berkaitan Juga Dengan Penyakit Diabetes Atau Seperti Apa Pasien Diabetes Bisa Saja Menderita Hipertensi Duga Keduanya Bisa Didapati Pada Pasien Sehari Hari Bisa Dia Diabetes Dia Juga Hipertensi Diabetes Apakah Bisa Penderita Diabetes Alami Hipertensi Di Bisa Karena Terdapat Kerusakan Pada Pembulu Darah Terutama Pada Ginjal Kita Tadi Diabetes Ini Akan Bisa Menghasilkan Penyakit Baru Hipertensi Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Dari Cerita Kita Cukup Koror Banyak Sekarang Penderitanya Orang Tidak Begitu Tahu Ada Program Dalam BPJS Kesehatan Jadi Bagaimana Saya Tahu Kalau Saya Ini Seorang Penderita Diabetes Ada Hipertensi Pasti Orang Akan Bertanya Yang Pertama Bapak Pakailah JKN Kis Atau BPJS Kesehatan Untuk Berobat Di Klinik Tempat Bapak Ibu Terdaftar Dalam hal Ini Puskesmas Atau Klinik Yang Menjadi Provider Resmi Kesehatan Pada Saat Ibu Diperiksa Kalau Nanti Pas Dicek Gula Darah Ibu Atau Bapak Pada Saat Tidak Berpuasa Atau Lebih Dari 200 Dan Dalam Beberapa Literatur Sampai Dua Kali Pengukuran Di Waktu Beda Kemungkinan Bapak Seorang Diabetes Melitus Terus Gimana Kalau kita Tahu Hipertensi Pada Saat Tiga Kali Pengukuran Beda Waktunya Didapati Tekanan Darah 140 Per 90 Lebih Dari 140 Per 90 Anda Sudah Dinyatakan Impotensi Ini Tolong Digarisbawah Satu Bentuk Waspadaan Yang Harus Kita Jalani Dari Sejak Awal Jangan Tunggu Sampai Komplikasi Baru Kita sibuk Pergi ke Pasitas Kesehatan Program Prolanis Ini Diharapkan Bisa Lama Handle Buah Belakil Ada Klinik-klinik Tempat Ibu Prolan Nah Ini dok Ketika Seseorang Sudah Mendaftar Di BPJS Kemudian Akhirnya Koder Lo Atau Ada Anggota Keluarganya Yang Menderita Penyakit Diabetes Dan Hipertensi Nah Setelah Mengenal Ini Apakah Harus Langsung Di Arahkan Kedalam Program Ini Atau Bagaimana Sebaiknya Jadi Perlu Kita Ketaui Bersama Teman-teman Ada yang Namanya Screening Screening Itu Sekarang Sudah Ada yang Online Ada yang Offline Ada yang Langsung Konsultasi Ke Kliniknya Dimanapun Konsultasi Jadi Harus Di Screening Dulu Kita Dapati Dulu Pasien Kita Dapati Dulu Pasien Oh Bapak Ibu Ternyata Menderita Diabetes Oh Bapak Ibu Ternyata Menderita Epertensi Nah Fasilitas Kesehatan Tingkat Satu Yaitu Klinik Atau Puskesmas Dalam Hal Ini Bila Mendapatkan Pasien Pasien Seperti Akan Mengecek Riwayat Pengobatan Bapak Ibu Kalau Ternyata Tidak Teratur Berobat Ada Potensi Mengalami Komplikasi Maka Akan Segera Dimasukkan Ke Dalam Klub Prolanis Jadi Prolanis Ini Berupa Klub Di dalam Klinik Dan Puskesmas Itu Tadi Emang Saya Ngapain Kalau Saya Sudah Masuk Klub Bapak Akan Dapat Lima Hal Yang Sangat Kunci Yang Pertama Konsultasi Kesehatan Gratis Bapak Ibu Tidak Pakai Bayar Kalau Bapak Ibu Punya Kesehatan Kesehatan Yang Kesehatan Bapak Ibu Bisa Dapat Edukasi Dan Senam Dua Minggu Sekali Oleh Dokter Dan Tenaga Kesehatan Yang Kompeten Untuk Mengurangi Komplikasi Atau Setidaknya Mendapatkan Aktifitas Fisik Selama Dua Minggu Sekali Ini Sangat Penting Orang Diabetes Sampai Potensi Ini Suka Dur Buruk Kurang Pergerak Kurang Aktifitas Yang Nanti Bayar Tergratis Bapak Ibu Kemudian Yang Ketiga Ada Pemeriksaan Penunjang Bisa Dicek Uladara Bapak Ibu Tidak Bayar Bapak Ibu Tidak Dibayar Dan Kalau Ternyata Diabetes Mediatus Kita Tidak Terkontrol Kita Dirujuk Rumah Sakit Kita Langsung Ditangani Sama Dok Spesialis Bapak Iya Dan Mendapatkan Pelayanan Obat Satu Bulan Dapat Obat Sebulan Dok Jadi Saya Tidak Perlu Beli Lagi Tidak Perlu Berapa Banyak Saya Dapati Masyarakat Kita Teman Teman Kita Sakit Hipertensi Sakit Diabetes Saya Habis Beli Obat Berapa Ratuh Ribu Sekian Dan Ini Saya Habiskan Dalam 100.000 Padahal Dengan Program Ini Ditanggung Bapak Ibu Ditanggung Seumur Hidup Sampai Bapak Ibu Terkontrol Kedua Penyakit Tadi Ya Dan Yang Terakhir Ada Pemantauan Status Kesehatan Pusat Sama Dokternya Kalau Memang Program Ini Berjalan Baik Ya Bagaimana Kadangnya Dan Wajib Satu Bulan Sekali Kontrol Kalau Nggak Kontrol Nggak Hanya Pasien yang Diingatkan Teman-teman Tapi Kliniknya Juga Disuruh Follow up Sama Pasiennya Ayo Datangin Suruh Datangin Pasiennya Ke klinik Kapus Kesmas Obat Karena Ini Udah Waktunya Kontrol Nggak Boleh Nggak Minum Obat Artinya Klinik Juga Mengingatkan Peserta Benar Jadi Tercapailah Prolanis Baik Tercapailah Target Prolanis Oke Masya Baik Dok Pembahasan Kita Semakin Menarik Dan Tentunya Nanti Kita Akan Bahas Mengenai Siapa Penyelenggara Prolanis Ini Dan Bagaimana Langkah Pelaksanaannya Namun Kita Bahas Setelah Jeddah Baik Kita Tahan Dulu Dan Sahabat Keluarga Muslim Dan Sahabat Adi Salah Dimana Anda Berada Kita Tahan Sejenak Insyaallah Kita Kembali Setelah Jeddah Berikut Tetap Dibincang Sehat Bagaimana 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 Silahkan 06179 44282 Baik Masih Bersama Dokter Rafki Baik Dok Kita Kembali Terhubung Dok Kita Masih Membahas Mengenai Prolanis Program Dari BPJS Kesehatan Dan Tentunya Kita Sudah Banyak Tahu Mengenai Siapakah Pesertanya Dan Apakah Itu Programnya Kemudian Bagaimana Bentuk Pelaksanaannya Nah Sekarang Dok Siapa Saja Yang Menyelenggarakan Program Prolanis Ini Dok Ya Jadi Yang Pertama Tadi Harus Terdaftar BPJS Kesehatan Jadi Kalau Ada Kartu JKN Kisnya Atau Dapat Pasinkas BPJS Kesehatan Dari Perusahaannya Atau Punya BPJS Kesehatan Yang Dibayar Mandiri Tiap Bulan Ini Kalau Memang Sudah Terdaftar Resmi Dan Memiliki Kedua Penyakit Tadi Diabetes Dan Dipertensi Itu Bisa Mendapatkan Pelayanan Polanis Kemudian Penyelenggaranya Tentu BPJS Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Provider Resmi Jadi Tidak Semua Memang Klinik Rumah Sakit Kerjasama Dengan BPJS Ada Juga Tidak Kerjasama Berarti Intinya Kita harus Tanya Juga Ketika Ingin Periksa Apakah Benar 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 Harus Tanya Dulu Kalau Puskesmas Wajib Karena Puskesmas Melayani Pasien JKN Kesehatan Masyarakat Pasti Otomatis Mereka Klub Pro Langis Jadi BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan Klinik Dan Puskesmas Serta Rumah Sakit Yang Profet Resmi Itu adalah Beraja Lenggara Dari Prolanis Klub Prolanis Ini Akan Dibentuk Di Klinik Dan Puskesmas Klub Prolanis Terusifah Misalnya Harus Ada Sebagai Wadah Untuk Mempertemukan Atau Sebagai Sarana Bagi Pasien Pasien PM Dan Tensi Di Klinik Kursifah Sendiri Gimana Dok Sudah Adakah Pasien Yang Termasuk Kategori Ini Dok Alhamdulillah Sudah Kita Mencari Screening Kan Ya Banyak Konsultasi Konsultasinya Langsung Online Ini Sekarang Bisa Konsultasi Online Dari JKN Bisa Kita Dolog Dari Playstore Wala Kalau Kita Memang Realistis Dan Jaring Diabetes Atau Hipertensi Langsung Terinfo Ke Klinik Itu Siap Masuk Ke Prolanis Tapi Tentunya Harus jumpa Dokter Dulu Kurang Lebih Harus Terjaring Dulu Mana Pasien D Hipertensi Yang Masuk Prolanis Kemudian Nanti Masuk Ke Aplikasi Jarang Sekali Kita Ketemu Pasien Prolanis Itu Awalnya Orang Sakitnya Gula Darah Terkontrol Rata Rata Itu Sangat Kacau Terkadang Di atas 300 Di ada Komplikasi Pula Matanya Sudah Mulai Kabur Bayangkan Kalau itu Terkena Sama Saudara Kita Kasian Sekali Kalau Pasien Malah Komplikasi Dan Kalau Hipertensi Lebih Mengerikan Lagi Tiba-tiba Hipertensi 200 Bapak Ibu Tadak Gejalanya Biasa-biasanya Padahal Itu sangat Mengerikan Kalau Kita Membiasakan Diri Kita Dengan Pensi Suatu Ada Lonjakan Terjadi Lonjakan Komplikasi Di otak Bisa Jadi Struk Perdaraan Pasiennya Bisa Tidak Sadar Padahal Sebenarnya Walaupun Dia merasa Tidak Apa-apa Kadang-kadang Masih Rasa sakit kepala Sakit kepala Capek Setelah Diperiksa Lebih Dan Tadi Perkensi Jadi Kita Dapati Dulu Pasien-pasien Kita Masukkan Baru Nanti Tim medis Kita Yang bergerak Jadi Kelima Layanan Tadi Yang Kita Katakan Tadi Akan Diberikan Secara Gratis Sama Pasien Kita Dan Yang Paling Penting Sekali Mereka Mendapatkan Obat Yang Bulan Iya Tidak Usah Beli Tidak Usah Robat Ke tempat Lain Bahkan Insulin Saja Bapak Bapak Ibu Bisa Dapat Kolam Lain Satu Iya Kemudian Bagaimana Disini Dijelaskan Mengenai Langkah Pelaksanaan Dari Program Prolanis Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Ya Kurang Lebih Seperti Yang Kita Jelasin Tadi Terjaring Dulu Pasien-pasien Kemudian Sudah Terjaring Dia Masukkan Ke Aplikasi Kliniknya Masukkan Kemudian Dibuatlah Klub Prolanis Klinik Itu Atau Puskesmas Itu Kemudian Biasa Dirujuk Sekali Ke Spesialis Ke Rumah Sakit Untuk Konsultasi Disusuna Rencana Perawatan Dapat Obat Setiap Bulan Dapat Pemeriksaan Bulan Darah HbA1c HbA1c Ini Penting Untuk Pasien-pasien Dm Kita Kemudian Ada Kimia Darah Sesuai Kebutuhan Pasien Itu Belakas Evaluasi Status Kesehatan Minimal Satu Kali Sebulan Kalau sudah Mulai Terkontrol Nggak Sampai Sebulan Biasanya Akan Dilakukan PRB Kayak Menuju Balik Ke Klinik Nah Nanti Bapak Ibu Nggak Ke rumah Sakit Lagi Untuk Ambil Obat Klinik Nanti Yang Akan Berikan Obat Sebulan Itu Tiap Bulan Jadi Nggak Ada Cerita Putus Obat Sama Bapak Ibu Dilanjut Terus Minum Obat Terus Di tiap Bulan Kita Cek Lagi Bula Darah Inilah Bentuk Pendulian BPJ Kesehatan Dalam Program Grup Prolanis Mungkin itu ya Masya Allah Jadi Mengenai Apa Ya Tadi Ada PRB Pelayanan Rujuk Balik Yang Itu Merupakan Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Yang Mengatur Penimpaan Tugas Dan Tanggung Jawab Nah Ini Alurnya Seperti Apa Kalau Bisa Dijelaskan Ya Mungkin Saya Tadi Seperti Yang saya Jelasin Itu Pasien Di Rumah Sakit Habis Itu Nanti Diketemukan Sama Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ya Nanti Akan Diberi Terapi Sesuai Ketupan Apakah Pasien Yang Masih Bisa Obat Able Atau Cuma Dapat Insulin Atau Obat Hipertensinya Terus Yang Dua Macam Nanti Diteruskan Diteruskan Klinik Atau Hukus Kismos Yang Selanjutnya Jadi Dirujuk Balik lagi Ke Klinik Tempat Bapak Ibu Biasa Berobat Ini Ketika Ketika Dia Membutuhkan Pelayanan Kesehatan Seperti Kurang Pelayanan Atau Pelayanan Tidak Baik Sehingga Mereka Merasa Tidak Puas Apakah Kesalahannya Ini Dari Yang Melaksanakannya Atau Bagaimana Menilai Dari Stigma Masyarakat Ini Iya Itu Salah Satu Cerita Yang Lain Di Dalam Pelayanan Bentuk Kesehatan Jadi Perlu Bapak Ibu Kita Terus Berbenah Pelayanan Dengan Baik Sebaik Baik Meningkatkan Profesional Sama Etika Etika Baik Sebaik Dokter Dan Juga Etika Sebagai Masyarakat Kalau Merasa Tidak Puas Pasti Ada BIC Bisa Bapak Ibu Cerita Bapak Maunya Saya Seperti Semua Itu Bisa Dicari Solusinya Kalau Memang Itu Biasanya Fatal Sekali Bahkan Bisa Dilaporkan BIC Kesehatan Nah Kalau Dari Segi Pasien Banyak Juga Mas Fatur Perlu Diketahui Juga Bapak Ibu Pasien Ini Salah Paterita DM Sama Hipertensinya Berat Tidak 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 Dia Menyambutkan Mereka Dengan Senang Hati Sudah Seperti Keluarga Perolah Ini Dalam Bidik Tidak Boleh Tidak Berobat Kadang Masih Memilih Jalur Lain Berobat Ingatkan Berobat Jadi Kalau Memang Merasa Tidak Puas Masih Ada Tempat Kita Mengadu Biasanya BIC itu Wajib Wajib Ada Di Pasien Kesehatan Baik Kesehatan Kesehatan Untuk Tempat Pengaduan Tidak Puas Lagi Bapak Ibu Bisa Kepusat Tapi Yang Realistis Bapak Ibu Karena Memang Gerti Medis Kita Masih Berbenar Masih Terus Menyemput Taka Tentu Akan Berupaya Buat Pasien Pasien Kita Oke Masya Oke Masih ada Pembahasan Dan Juga Ada Pertanyaan Mengenai Program Ini Namun Kita Harus Tahan Kembali Baik Sahabat Semua Dimanapun Anda Berada Kita Harus Jedah Dan Jangan Kemara-mana Tetap Dibincang Sehat Tahan Juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus ini program dari BPJS Kesehatan Bagaimana? Silahkan Ya terima kasih Salam TV Salam TV Keluarga Selainnya Suka Dan diberi kesehatan Amin Intinya program ini Mengingatkan kita kembali Minimal sama keluarga kita Apabila ada yang ada sakit Atau hipertensi Bahwa dengan memakai kartu BPJS Kesehatan Berdiskusilah dengan Dengan perangkat Ya ini orang tua saya Saya Peladara yang tidak terkontrol Intensinya tidak terkontrol Mungkin Awalnya Keras kepala tidak mau Kepala Tolong dibantu edukasi Sekarang dengan pelayanan yang Cukup Mumpuni dan Barikunan Saya rasa Sudah disetiap Fasilitas Kesehatan Ini sebuah kewajiban Untuk memberikan edukasi Jadi Pastikan dapat obat Dutri Bapak Ibu Obat medis Yang Harus Bapak Ibu minum Untuk mencapai Target Yang terkendali Baik gula darahnya Sama kekanan darahnya Ini kita akan Bahas lagi Bagaimana dia Sakit kecing Apa Si Maris ini Bagaimana sih Yang Terkendalinya Atau hipertensi Bagaimana Terkendalinya Bagaimana Bahas Bebatnya Tapi Jangan malu-malu Untuk berobat Kalau tidak puas Laporkan kepada BSI Kalau tidak puas lagi Bisa diskusi Sama BPNJ Kesehatan Kalau tidak puas Bagi Beberapa Keserta Malah bisa Melakukan Perpindahan Ya Tentunya Memang harus Dengan Prosedur Yang Sesuai Ya Prosedur Pindah proses Yang sesuai Tidak boleh Dipindah-pindahkan Oleh orang Atas keinginan sendiri Jadi Ini adalah Salah satu Bentuk layanan Yang Bapak Ibu Bisa dapatkan Keluarganya Ya Bagi Tidak Sudah dipartensi Jadi Pasien-pasien Harus Icah Harus Harus Rajin konsultasi Harus Ingat Minum Obat Ingat Pada Prolalis Obat Ditanggung Sebulan Dan Tiap bulan Ditanggung Jadi Tidak ada Istilahnya Ibu Bapak Ibu Ditobat Kalau nanti Dalam Beberapa Bulan Tidak Cocok Kita Rujuk kembali Ke rumah sakit Bapak Ibu Bisa Ketemu Sama Spesialis Tidak hanya Itu saja Bisa dapat Edukasi Senam Kesehatan Di klinik Gas Mask Kemudian Antusias Harus Antusias Tidak Boleh Malas Tapi Boleh gak Seherbal Dokter Ya Boleh 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 Jangan Sampai Tunggu Nanti Ada Komplikasi Hanya Gera-gera Hipertensi Bapak Ibu Bakal Cuci Darah Bayangkan Kita Hipertensi Jangan Berkotor Bepat Jangan Rajin Obat Bisa Memicu Pusatan Gincel Yang Masif Jadi Cuci Darah Kalau Diabetes Tidak Terkontrol Ada Sampai Amputasi Kacinya Sangat Sangat Menghindari Inti Jadi Mari Masuk Kedalam Kuluk Polanis Masuk Kedalam Kuluk Polanis Agar Kita Bisa Diingatkan Terus Setiap Bulannya Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Baik Itu Aja Malik Mas Fatur Ya Baik Masya Allah Terima Kasih Atas Penjelasan Penjelasannya Mudah-mudahan Dapat Tercerahkan Untuk Kita Semua Baik Dok Terima Kasih Dok Dan mudah-mudahan Di minggu depan Kita dapat Kembali Bertemu Dan tentunya Kita membahas Mengenai Permasalahan-permasalahan Kesehatan Lainnya Ya baik Sahabat semua Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bermanfaat untuk kita Semua Dan mudah-mudahan Kita juga bisa Kembali di Minggu depan Di acara Bincang Sehat Dan akhir Saya Fathur Rahman Mewakili Kru Kerabat Tim bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Darul Di s 커f An Zakir Don